Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRT Channel Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba Live and Road STB B860H versi 5 Dengan sebuah filmware Kofi Capucino 5.02 Yang relis kandidat Langsung saja kita persiapkan peralatan tempurnya Satu laptop, yang kedua STB B860H versi 5 Yang ketiga USB Mail to Mail Yang keempat driver Yang kelima ADP APP Control Yang keenam firmware STB B860H versi 5 Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali Placing STB B860H versi 5 ini Jangan lupa untuk driver diinstalkan terlebih dahulu Di laptop atau di PC-nya masing-masing Dan untuk drivernya sama ya teman-teman Dengan STB B860H versi 1 maupun versi 2 Dan HK680B Oke teman-teman Sebelum saya lanjutkan Bagi yang baru menemukan channel ini Mohon beri dukungannya Dengan cara like, subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya nanti mendapatkan notifikasi Jika ada video-video terbaru dari kami HRT Channel Langsung saja kita cek Untuk versi dari firmware yang digunakan Dengan cara kita masuk di menu setting Lalu kita pilih dan klik tentang Nanti tampilannya seperti ini Dan ini merupakan informasi Yang digunakan di STB ini Baik firmware maupun headwernya Dan sistem yang digunakan di STB ini Adalah Android 9 Dengan firmware di bulan Desember 2019 Jadi masih aman dan bebas OTA ya teman-teman Kemudian kita akan aktifkan mode pengembangnya Dengan cara klik build sebanyak 8 kali Lalu kita masuk di developer option Dan teman-teman aktifkan USB debuggingnya Mudah sekali ya teman-teman Tapi dengan syarat STB-nya Belum terupdate OTA Atau menggunakan firmware di bulan Juni 2020 kebawah Kemudian kita ke langkah selanjutnya Kita akan pilih jaringan dan internet Lalu kita pilih wifi kita Dan kita lihat alamat IP di wifi yang kita gunakan Untuk alamat IP di wifi saya 192.168.1.18 Kemudian kita pindah ke aplikasi ADP-APP control yang ada di laptop Dan kita masukkan alamat IP wifi kita ya teman-teman Yang sudah kita konekkan di STB tadi Untuk jaringan yang digunakan antara laptop dan STB-nya Harus sama ya teman-teman Dalam satu jaringan Apabila nanti sudah terhubung Tampilannya seperti ini Di STB akan mendapat konfirmasi Dari aplikasi ADP-APP control Yang sudah kita konekkan tadi Dan kemudian kita pilih Dan klik OK saja Dan apabila sudah terhubung Kita masuk di tab console Di ADP-APP control Lalu kita ketikan reboot update Kemudian kita klik enter Nanti STB akan restart dan blank layar hitam Dan di USB burning toolnya Akan terdeteksi connect success Berarti kita sudah berhasil Menghubungkan STB B860H versi 5 ini Dengan laptop atau PC Kemudian kita minimize saja ya teman-teman Untuk aplikasinya Karena untuk firmware coffee ini Ada flashernya sendiri Langkah selanjutnya Kita akan buka Flasher toolnya Dan nanti tampilannya seperti ini Ada menu pilihannya Satu setuju dan lanjut Yang kedua adalah quit Kita pilih dan ketikan angka 1 Lalu enter Pastikan STB sudah terhubung Dan terdeteksi di UBT Pilih lagi angka 3 Bila STB sudah terdeteksi Dan kita klik enter Dan nanti tampilannya seperti ini Proses flashing otomatis berjalan Harap tidak mematikan STB-nya Kemudian STB akan otomatis restart Setelah proses flashing selesai Setelah proses flashing selesai Kita tutup semua aplikasinya ya teman-teman Dan kita sudah masuk Di tampilan STB-B860H Versi 5 Di firmware coffee ini Langkah pertama Kita akan pairing remote Teman-teman tekan dan tahan tombol OK Dan tombol Next Secara bersamaan Sampai ada tanda checklist Tanda sukses firing remote Kemudian masuk di pengaturan bahasa Kita pilih bahasa Indonesia Siapkan TV dengan ponsel Android Secara cepat Saya lewati saja Untuk pilih jaringan Wi-Fi Teman-teman bisa langsung hubungkan Dengan Wi-Fi-nya masing-masing Optimalkan penggunaan TV Saya langsung login Dan kaitkan akun Google-nya Persyaratan layanan Pilih setuju Kemudian untuk lokasi Saya pilih tidak Bantu sempurnakan Android Saya pilih tidak Sempurnakan kontrol suara Yang lebih baik terhadap TV Anda Kita pilih lanjutkan ya teman-teman Instal aplikasi tambahan Pilih lanjutkan Dan teman-teman Klik Mac Atau geser ke kanan Remote-nya Sampai selesai Dan masuk di tampilan awal Frameware-nya Kemudian kita masuk di menu setelan Dan pilih preferensi perangkat Dan pilih tentang Disini merupakan informasi Perangkat yang kita gunakan ya teman-teman Kemudian kita akan coba Aktifkan developer tool-nya Kita klik build 8 kali Untuk mengaktifkan Mode pengembangnya Kemudian kita cek Opsi developer-nya Lalu kita aktifkan Debugging USB-nya Dan bisa ya teman-teman Untuk aktifkan Debugging USB-nya Kemudian kita ke langkah selanjutnya Kita akan non-aktifkan Kita akan non-aktifkan Update automatis APPS Yang ada di playstore-nya Dengan cara Masuk di playstore Dan kita pilih setting Lalu kita klik update Aplikasi secara otomatis Kemudian kita pilih lagi Jangan update aplikasi secara otomatis Kita akan coba Aplikasi-aplikasinya Ya teman-teman Di aplikasi youtube Bisa terbuka Dan lancar Saya coba Ketikan HRC channel Lancar dan ringan Sekali ya teman-teman Terima kasih telah menonton Kemudian saya buka Kofi terminal Dan saya ketikan SU Lalu enter Kemudian ketikan lagi Kofi Lalu enter Proses inisiasi Sedang berjalan Ini versi dari Freemare yang kita gunakan 5.02 Release kandidat Kita tunggu sampai menu utama tampil Dan nanti teman-teman bisa coba sendiri Dan nanti teman-teman bisa coba sendiri Dan untuk keluar Saya pilih nomor 5 Nanti untuk aplikasi-aplikasi lainnya Silahkan dicoba Dan ditambahkan sendiri ya teman-teman Semoga bermanfaat Semoga menjadi solusi Bagi teman-teman yang akan opera STB-nya Jangan lupa like, subscribe, dan share Sekian terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya